Supaya memperbaiki komunikasi Memperbaiki pola komunikasi Yang kedua Menciptakan Birokrasi yang harmonis Jadi bagaimana Birokrasi itu Menjadi Bukan sekedar alat Untuk meningkatkan tujuan Pemerintahan tetapi Bagaimana caranya Supaya Birokrasi itu Diperlakukan yang baik Sedikit-sedikit Kita under pressure Kemudian Pola dunia karirnya Orang diperhatikan Jangan misalnya Gampang diimutasi Demosi Itu tadi kita beritahu Soal hutang Soal hutang Sebenarnya kita tidak secara Bahas secara eksplisif Karena pimpinannya Pimpinan tadi di Rapim Sekira sudah Memberikan penegasan Soal hutang Dan khusus soal hutang itu Kita harus Menyelesaikannya secara Karena hutang itu Utang itu Bukan hanya terjadi pada tahun ini Tapi hutang itu terjadi Sejak beberapa tahun lalu Jadi penelesaiannya itu Tidak bisa secara Misalnya Tahun ini Mesti tuntas Karena kalau Mesti seperti itu Tidak bisa jalan juga yang lain Kemudian Soal neutralitas ASN Apa ditekankan juga? Itu tidak perlu Biar tidak ditekankan Ini kan tidak perlu Diajah hari ini Ini diritian Pak Diritian kes Bampol Yang mengurusin soal-soal begitu Neutralitas PSN Soal stadionare? Tidak Terlalu teknis Minu baru datang Kami tadi menyampaikan Atas Persetujuan Tauan-tauan Dipaksi bahwa Vaksinastin itu Pada prinsipnya Kita mendukung Bagaimana Menciptakan Pemerintahan ini Yang solid Dan yang bagus tadi itu Pernyataannya PPJ Menyatakan bahwa Dia Meng Apa namanya nih Meng Menyerti Soal undang-undang Bahwa undang-undang Pemerintahan daerah itu Kita bukan hanya mitra Tetapi bersama-sama Karena menurut undang-undang Kan jelas sekali Bahwa pemerintahan daerah itu Adalah gubernur Dan DPR Secara bersama-sama Dengan kewenangan Yang berbeda Tetapi dalam Perusahaan pemerintahan Sama-sama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!